Partai Nasdem merekomendasikan Putra Presiden ketiga Republik Indonesia, BJ Habibi, Ilham Akbar Habibi, untuk maju di pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Rekomendasi diserahkan langsung Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, kepada Ilham Habibi. Putra Presiden ketiga Republik Indonesia, BJ Habibi, Ilham Akbar Habibi, menerima rekomendasi dari Partai Nasdem untuk maju di pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyerahkan langsung rekomendasi untuk Ilham Akbar Habibi, di Nasdem Tower Jakarta. Surya Palom menyatakan Ilham Habibie merupakan tokoh muda yang memiliki latar belakang yang memadai untuk diberi kepercayaan maju di kancah pemilihan gubernur. Sementara itu Ilham Habibie mengaku yang memutuskan untuk maju di Pilgub Jawa Barat dan bersedia dicalonkan partai Nasdem karena ada kecocokan kebikiran. Saya percaya, ini kan tokoh muda yang cukup energetik. Ya kan, latar belakang, edukasi, pendidikan, intelektualitas yang dimilikinya. Dan saya yakin ketika ruang institusi partai politik ini memberikan ruang yang lebih besar, lebih luas pada anak-anak bangsa, seperti apa yang kita miliki pada saat ini yaitu saudara Ilham Habibie, insya Allah. Ini memberikan suatu pencerahan baru. Itu yang perlu kita catat. Siapa yang sangka, siapa yang duka? Orang menganggap ini Bunga Ilham, ini hanya saintis saja. Ilmuwan, yang duduk diam. Tapi ketertarikannya, untuk bisa bertarung pada satu pilkada yang kita tahu, ini medan yang tidak ringan, medan yang cukup bebas, memerlukan ketabahan hati, keuletan, kesigapan yang cukup luas. Tapi ini proses learning by doing. Bagi Nasdem, ini adalah proses pendidikan politik yang juga harus bisa kita jalankan bersama. Saya waktu itu diskusi dengan saudara. Mereka katakan kepada saya, atau satu orang sebetulnya, kenapa ya kamu tidak coba menjadi bunuh DKI waktu itu. Saya bilang, wah, saya kan bukan orang politik. Saya bilang, ya, tapi tidak apa-apa. Kayaknya perlu, ya tadi kita katakan, perlu figo baru, gitu ya. Jadi saya bilang, ya bolehlah. Dalam masa Inggris, test the water. Jadi coba-coba dulu, siapa tahu bagaimana responsnya. Setelah itu, saya mulai berdiskusi dengan banyak orang. Karena saya sudah mulai, benak itu mulai berkembang di, ide itu sudah mulai berkembang di benak saya. Kemudian ya, enggak tahu bagaimana, kelihatannya saya ada peluang mulai dengan Nasdem. Jadi, rupanya begitu di Nasdem itu mulai kita diskusi, cepat sekali ada, ke, apa, ke, apa namanya, komitmen, dan juga cocok dari sisi pemikiran, dan lain sebagainya. Sehingga ya, kita sekarang berada di hari ini di sini, ya, ini dalam waktu tiga minggu, kali ya. Jika kamu mengukur, ini perkampangan turbo, gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.